Hari ini firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku Bagaimana dengan berpuasa dan bertobat Masalah besar ada jalan keluarnya Masalah besar pun ada jalan keluarnya, apalagi masalah kecil Saudaraku mari kita baca terlebih dahulu Yunus 3, ayat 1-10 Satu pasal ini ya, Yunus 3 Ayat 1-10 Bergantian saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan selanjutnya Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya Demikian Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe Sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu Sehari perjalanan jauhnya lalu berselur Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Bayi orang dewasa maupun anak-anak Mengenangkan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya Orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Haruslah semuanya manusia dan ternak Berselubung kain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah masing-masing berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Dan dari kekerasan yang dilakukannya Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik Dan menyesal Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasa Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesal Allah Karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Wah Haleluya Empat perkara kita pelajari dari satu perikop ini Satu pasal ini Sebenarnya banyak ya Tapi empat perkara mari kita lihat hari ini Dari ayat 1 sampai 4 tadi kita lihat Ada peringatan Sedaraku Tuhan memberikan firmannya Ya Kepada orang Niniwe Untuk apa Memperingatkan mereka Melalui Yunus Kalau Tuhan tidak mengasihi Tentunya Tuhan akan langsung menghancurkan mereka Karena dia Punya kedaulatan untuk itu Sudaraku Cara Tuhan berbicara atau memperingatkan manusia Berbeda-beda Tuhan berbicara langsung kepada Yunus Tetapi kepada orang Niniwe Tuhan bicara melalui perantaraan Yunus Demikian juga Kalau kita Melihat di perjanjian baru Tuhan berbicara Tuhan bicara atau memperingatkan Yunus Melalui mimpi Tetapi Kepada Maria Tuhan bicara melalui malaikat Jadi tidak sama Dan kepada kita Dan kepada kita sekarang Tuhan bicara melalui ini Haleluya Melalui firmannya Dan berbagai hal di sekeliling kita yang terjadi Dan itu kedaulatan Tuhan Kita tidak bisa katakan kepada Tuhan Kok begini Tuhan Kok begitu Sudaraku Tuhan berhak Untuk berbicara kepada kita Dengan cara yang dipilihnya sendiri Dalam peringatan Atas manusia ciptaannya Ada kasih Dan kedaulatan Tuhan Dan itu hak Tuhan Kepada Niniwe Kita melihat Kasih Tuhan luar biasa Dia tidak langsung Menghancurkan Walau begitu jahat mereka Nah Beda dengan Sodom Gomorrah Kalau kepada Niniwe Tuhan memperingatkan melalui Yunus Tapi Sodom Gomorrah Tuhan langsung hancurkan Tanpa peringatan Tuhan hanya bicara kepada Abraham Tentang Lot Kalau tentang Sodom Gomorrah itu Supaya selamat Tidak ada Dan itu kedaulatan Tuhan Dia berhak Untuk itu Karena itu Bapak Ibu Saudaraku Bersyukurlah Kalau kita Masih Diizinkan Mendengar Peringatan Bersyukurlah Kalau kita Masih Diizinkan Mendengar Tuguran Tuhan Bersyukurlah Kalau sekarang ini Masih leluasa Kita bisa Mendengar Firman Tuhan Itu yang pertama Ada peringatan Dan yang kedua Melalui peringatan itu Ada pertobatan Tadi kita baca 5 sampai 6 Mereka percaya Pada pemberitaan Firman Tuhan Oleh Yunus Ini menunjukkan Iman mereka Kepada Firman Tuhan Yang diberitakan Oleh Yunus Pelajaran Kepada kita Kalau Firman datang Mari Percaya Haleluya Setiap Firman yang kita Baca Walau mungkin Tidak masuk akal Setiap Firman yang kita Dengar Yang diajarkan Kepada kita Walau mungkin Rasanya sulit Tapi Mari percaya Orang-orang Niniwe Mau mendengarkan Teguran Tuhan Lalu bertobat Itu menunjukkan Bahwa Tuhan Telah bekerja Dalam diri mereka Mereka Membiarkan Pekerjaan Tuhan itu Bekerja Karena memang Tuhan mengasihi mereka Tuhan bekerja Dalam diri Orang Niniwe Sehingga mereka Bertobat Taukah Bapak Ibu Saudara Sejak Kejatuhan Adam Dan Hawa Kedalam dosa Hati manusia Itu selalu Condong Untuk berbuat Dosa Tidak bisa Bertobat Kalau Bukan Tuhan Yang bekerja Dalam dirinya Manusia itu Sudah mati Secara rohani Maka Ephesus 2 Ayat 1 Berkata Kamu dahulu Sudah mati Karena Pelanggaran Pelanggaran Dan dosa Dosamu E3B Dikatakan Pada dasarnya Kami ini adalah Orang-orang yang harus Dimurkai Pada dasarnya Kita manusia ini Keturunan Adam Dan Hawa Adalah orang-orang Yang dimurkai Karena itulah Karena itulah Maka seseorang Tidak mau Dan Tidak Bisa Bertobat Dari dirinya sendiri Hanya Kalau Tuhan Bekerja Dalam diri Seseorang Maka Barulah orang itu Bisa percaya Barulah orang itu Bisa Bertobat Haleluya Sebabnya Bersyukur Kita sudah Bisa Bertobat Ada orang Gak bisa lagi Bertobat Itu dia Dan itu Kedaulatan Tuhan Kita tidak perlu Tuntut Tuhan Nah saudaraku Memang sulit Dipercaya Bahwa ternyata Orang-orang Niniwe itu Percaya Pada Pemberitaan Yunus itu Padahal Hanya Lewat Saja Karena memang Kalau kita Baca dari awal Yunus itu Tadinya Gak mau Sakit hati Dia sama Orang Niniwe itu Karena Niniwe itu Jahat Itu musuh Bangsat Pilihan Tuhan Termasuk Keluarga Yunus pun Dibunuh Situ Sebabnya Dia gak mau Tetapi Karena Dihajar Tuhan Akhirnya Mau Dan dia Beritakan Empat puluh Hari lagi Ini kota Ditunggang Balikan Tuhan Saudaraku Ternyata Orang Niniwe Percaya Pada Firman Tuhan Yang diberitakan Oleh Yunus Bahwa mereka Akan dihukum Oleh karena Kejahatan mereka Mereka Bukanlah Bangsa yang Percaya Pada Tuhan Mereka dikenal Kejam Dan jahat Tapi bisa Bertoba Disini kita Belajar Bahwa Tidak ada Yang mustahil Akan adanya Pertobatan Baik secara Pribadi Maupun secara Besar-besaran Satu suku Misalnya Satu kampung Satu kota Misalnya Seperti Niniwe Bahkan Tidak ada Yang mustahil Satu bangsa Jika bangsa Niniwe Yang tidak Mengenal Tuhan Yang jam Dan jahat Saja pun Mau Untuk Bertobat Maka Tetaplah Kita Beritakan Firman Haleluya Tetaplah Kita Beritakan Firman Sampai Orang-orang Yang kita Kasihi Dimenangkan Oleh Kuasa Firman Tuhan Mari Kita Laksanakan Amanat Agung Karena Itu Perintah Tuhan Matthew 28 19 Sampai 20 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Kata Tuhan Sehingga Jiwa-jiwa Bertobat Dan Diselamatkan Itu perkara Kedua Yang Ketiga Ada Bagian Kita Berpuasa Berpuasa Tadi kita Baca 7 Sampai 8 Atas Perintah Raja Ninive Semua orang Harus Berpuasa Lebih jauh lagi Bahkan Binatang Juga Puasa Ini Menunjukkan Penyesalan Total Dalam Diri Orang-orang Ninive Mereka Berselubung Kain Kabung Apa Maksudnya Berduka Mereka Selama ini Sudah Jahat Banget Gitu Loh Gak Ada Hidup Yang Menyenangkan Tuhan Kemudian Mereka Berseru Dengan Keras Dan Harus Berbalik Dari Tingkah Laku Yang Jahat Dan Kekerasan Ada Tadi Dituliskan Harus Gak Bisa Enggak Kalau Enggak Tunggang Balik Ini Kota Gak Ada Pilihan Kecuali Harus Merendahkan Diri Sudaraku Ini Menunjukkan Kesungguh-sungguhan Mereka Bertobat Pertanyaannya Itu kan Perjanjian Lama Apakah Perjanjian Baru Orang Kristen Harus Berpuasa Pertanyaan Ini Sering Dilontarkan Oleh Orang Kristen Anak-anak Tuhan Yang Belum Memahami Kekristenan Secara Sungguh-sungguh Sudaraku Padahal Dalam Alkitab Baik Dalam Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Tertulis Mengenai Puasa Bahkan Orang-orang Banyak Menyalah Artikan Tentang Puasa Ini Mereka Memahami Mengenal Puasa Itu Hanyalah Sekedar Misalnya Ingin Menurunkan Berat Badan Diet Misalnya Supaya Lebih Langsing Misalnya Namun Tujuan Puasa Yang Mau Kita Lakukan Adalah Yang Berkenan Dan Dikehendaki Oleh Tuhan Haleluya Tentu Puasa Yang Berkenan Dan Dikehendaki Tuhan Ini Adalah Hasilnya Berdampak Positif Baik Bagi Kita Maupun Bagi Orang Lain Banyak Orang Memahami Puasa Sebagai Sesuatu Yang Cukup Berat Cukup Menakutkan Terlebih Kalau Menahan Lapar Tidak Bebas Makan Sesuatu Bila Dalam Perjanjian Barupun Tuhan Yesus Memberi Perintah Untuk Berpuasa Selain Berdoa Berarti Berpuasa Benar-benar Hal Yang Tidak Boleh Kita Abaikan Amin Haleluya Berat Ya Enggak Enggak Berat Mari kita Baca dulu Matius 6-16 Matius 6-16 Sama-sama 1-2-3 Dan Apabila Kamu Berpuasa Janganlah Muramu Kamu Seperti Orang Menafik Mereka Mengubah Air Mukanya Supaya Orang Melihat Bahwa Mereka Sedang Berpuasa Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Itu makanya Enggak dimukakan Oh hari ini Puasa Enggak Karena itu Keputusan Masing-masing Tapi Perlu Diajarkan Amin Dikatakan Tadi Apabila Kamu Berpuasa Kata Apabila Ini Sebagai Anak Tuhan Sebagai Orang Kristen Pengikut Kristus Ada saatnya Kita Berpuasa Hanya Waktunya Tidak Diwajibkan Karena itu Tadi Karena Niat Berpuasa Harus Timbul dari Pribadi Masing-masing Dan Tuhan Yesus Mengajarkan Ketika kita Berpuasa Tadi kita Baca Sedapat Mungkin Orang Lain Jangan Tahu Biar Hanya Kita Yang Tahu Dan Tuhan Yang Tahu Dan Dia Memberi Upah Kepada Kita Sudaraku Di dalam Matius 17 Ayat 21 Di ayat Sebelumnya Dikatakan Ada Seorang Ayah Membawa Anaknya Yang Sakit Ayat Dibawa Kepada Murid-murid Lalu Enggak Sembuh Kemudian Dibawa Kepada Yesus Sekejap Saja Setan Itu Keluar Dari Anak Itu Lalu Murid-murid Bertanya Kau Kan Sudah Beri Kuasa Kepada Kami Kau Enggak Bisa Kami Sembuh kan Dia Apa Jawab Yesus Di ayat 21 Jenis Ini Tidak Dapat Diusir Kecuali Dengan Berdoa Dan Berpuasa Nah Bapak Ibu Sudaraku Kalau Ada Hal-hal Dalam Hidup Sudara Yang Sangat Sulit Ditembus Yang Sangat Sulit Diselesaikan Belajarlah Berdoa Dan Berpuasa Ada Jenis Yang Memang Harus Dilakukan Seperti Itu Nah Bagaimana Sebaiknya Kita Umat Tuhan Berpuasa Tadi Dikatakan Sebisanya Jangan Orang Lain Tau Waktu Berpuasa Jangan Jangan Pula Sudara Langsung Ambil Yang Tersulit Yang Tersulit Itu Apa Puasa Yesus 40 Hari 40 Malam Jangan Langsung Ambil Yang Tersulit Sudaraku Apalagi Sebagai Pemula Mengatur 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 Untuk Puasa Terserah Pribadi Masing-masing Misalnya Bangun Pagi Jangan Sarapan Lalu Buka Puasa Jam 5 Sore Atau Jam 6 Sore Malamnya Jangan Makan Lagi Itu Namanya Enggak Puasa Itu Mengganti Jam Makan Ya Nah Sudaraku Mungkin Sudara Berkata Enggak Puasa Punda Kurus Gimana Lagi Puasa Enggak Puasa Pun Ya Memang Beginilah Adanya Makanan Nah Itu Tergantung Kita Masing-masing Yang Namanya Kita Mau Mengambil Lebih Lagi Kuasa Tuhan Itu Misalnya Berpuasa Itu Bagi Pribadi Masing-masing Selama Ini Tiga Kali Makan Kurangi Hanya Dua Kali Misalnya Itu Sudara Sudah Mulai Ya Atau Selama Ini Hanya Dua Kali Makan Ambil Hanya Sekali Makan Nah Seperti Saya Katakan Tadi Lalu Sudara Berkata Ada Juga Puasa Mengurangi Makanan Enak Yang Selama Ini Enak Makanannya Selalu Daging Berpuasa Misalnya Hanya Makan Sayur Seperti Daniel Misalnya Nah Sudaraku Lalu Sudara Berkata Kami Gak Pernah Makan Daging Nah Kalau Memang Selam Ini Sudah Menyangkal Diri Tetapi Mau Lebih Lagi Mengalami Kuasa Tuhan Sudara Puasanya Misalnya Begini Ya Gak tertulis Di Alkitab Tapi kan Katanya Pribadi Masing-masing Bagaimana Supaya Tuhan Berkenan Amin Selama Ini Terlalu Banyak Bicara Puasamu Kurangi Bicara Banyak Kalau Memang Soal Makan Sudah Bisa Gak Disuruh Sudah Sering Aku Puasa Tapi Masih Ada Hal Yang Perlu Dirai Masih Ada Hal Yang Menyenangkan Tuhan Yang Belum Bisa Dikerjakan Itu Tadi Puasa Bicara Selama Ini Suga Bertandang Ketetangga Ada Waktu Luang Bertandang Mulai Kurangi Itulah Puasanya Tidak Lagi Bertandang Tapi Ambil Waktu Berdoa Baca Alkitab Haleluya Nah Saudaraku Bagaimana Supaya Puasa Kita Itu Bisa Efektif Punyai Waktu Berdoa Tidak Hanya Seketahan Lapar Harus Punya Waktu Berdoa Minimal Satu Jam Lalu Selama Ini Tanpa Puasa Pun Sudah Bisa Satu Jambuk Pendeta Misalnya Kalau Sudah Menetapkan Hati Untuk Puasa Lebih Banyak Lagi Dari Biasanya Amin Ambil Waktu Untuk Merenungkan Firman Ambil Waktu Untuk Memuji Menyembah Tuhan Itu 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 Baru Puasa Yang Efektif Bukan Sekedar Menahan Lapar Ambil Waktu Untuk Merenungkan Firman Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Dan Lihat Kuasa Tuhan Akan Bekerja Dengan Cara Yang Dasyat Dalam Hidup Saudara Haleluya Kita Lihat Tadi Satu Kota Diperintahkan Oleh Raja Niniwe Berpuasa Demi Keselamatan Apa Yang Mau Bapak Ibu Perjuangkan Dalam Hidup Saudara Lakukan Tidak Perlu Diumumkan Hari Ini Puasa Hari Itu Puasa Pribadi Masing Amin Dan Yang Terakhir Poinnya Ada Jawaban Ayat 9 10 Tadi Ayat 9 Dituliskan Siapa Tahu Belum Tahu Loh Mereka Itulah Sangking Jahatnya Sudah Siapa Tahu Mungkin Allah Akan Berbalik Dan Menyesal Serta Berpaling Dari Murkanya Yang Bernyala Nyala Itu Sehingga Kita Tidak Binasa Orang Niniwe Tidak Tahu Apakah Tuhan Mau Mengampuni Mereka Kalau Mereka Bertobat Belum Tahu Tetapi Kenyataannya Pada Waktu Mereka Bertobat Dan Ditunjukkan Dengan Kesungguhan Menyangkal Diri Bukan Hanya Mereka Anak Anak Mereka Juga Dan Peliharaan Mereka Juga Tuhan Mengampuni Mereka Tuhan Mengampuni Mereka Dan Tidak Jadi Menghancurkan Mereka Haleluya Saudaraku Ayat 10 Dituliskan Ketika Allah Melihat Perbuatan Mereka Itu Ketika Allah Melihat Perbuatan Mereka Itu Yakni Apa Perbuatan Mereka Bagaimana Mereka Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Ada Juga Orang Berpuasa Tapi Tetap Jahat Bukan Itu Maksud Tuhan Ketika Allah Melihat Perbuatan Mereka Itu Yakni Bagaimana Mereka Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Disini Tidak Dibuat Tuhan Bagaimana Mereka Berpuasa Jadi Bukan Itu Yang Diutamakan Memang Harus Menyangkal Diri Tanda Kita Berduka Akan Kelemahan Kita Misalnya Akan Dosa Kita Yang Belum Bisa Kita Lepaskan Akan Masalah Kita Yang Belum Selesai Selesai Akan Doa Kita Yang Belum Dijawab Berduka Kita Apa Yang Kubuat Lalu Kita Tindakan Dengan Nyangkal Diri Sudaraku Dan Dikatakan Maka Menyesallah Allah Karena Malah Petaka Yang Telah Dirancangkannya Terhadap Mereka Dan Ia Pun Tidak Jadi Melakukannya Wow Haleluya Sampai Tuhan Membatalkan Rencananya Ini Sekilas Membingungkan Karena Kalau kita Lihat lagi Di ayat Yang lain Tuhan Tidak Menyesal Kata Bilangan Tapi Ini Menyesal Sekilas Membingungkan Bagaimana Mungkin Tuhan Yang Maha Tahu Itu Bagaimana Mungkin Tuhan Yang Maha Sempurna Itu Bagaimana Mungkin Tuhan Yang Tak Mungkin Bersalah Itu Bisa Membuat Rencana Untuk Menghukum Niniwe Kemudian Menyesal Atas Rencana Yang Telah Dirancangkannya Dan Membatalkannya Perlu Kita Pahami Bahwa Tujuan Tuhan Merencanakan Hukuman Bagi Penduduk Niniwe Bukan Pelampiasan Balas Dendam Bukan Pemuasan Naksu Amarahnya Tetapi Untuk Menegakkan Kebenaran Untuk Menegakkan Disiplin Untuk Menegakkan Keadilan Tapi Satu Keinginan Tuhan Yang Utama Adalah Dia Tidak Mau Seorang Pun Binasa Tetapi Agar Setiap Orang Bertobat Menerima Pengampunan Dan Hidup Kekal Memang Hukuman Terjadi Sebagai Konsekuensi Akhir Akibat Kejahatan Yang Terus Dikerjakan Namun Apa Jadinya Kalau Penduduk Niniwe Bertobat Dari Tingkah Lagunya Yang Jahat Memohon Belas Kasihannya Dan Tuhan Tetap Menghukumnya Saudaraku Justru Ketika Niniwe Berubah Ketika Niniwe Bertobat Dari Dosanya Maka Tuhan Pun Mengubah Rencananya Tetapi Dia Aplah Allah Yang Konsisten Ia Tetap Melaksanakan Janjinya Karena Dia Berjanji Dalam Yesaya Satu 18 Sekalipun Dosamu Merah Seperti Kirmisi Akan Menjadi Putih Seperti Salju Sekalipun Berwarna Merah Seperti Kain Kesumba Akan Menjadi Putih Seperti Bulu Domba Jadi Tuhan Maha Tahu Kalau Kuperingati Ini Masih bisa Tapi Lihat Sudah Muka Mora Jadi Peringatikan Haleluya Jadi itu Kedaulatan Tuhan Kita gak Bisa Berkata Kok Begini Kok Begitu Serahkan Hidup Kepada Kedaulatan Tuhan 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 Berjanji Mendengar Dan Mengabulkan Permohonan Kita Sesuai Cara Dan Waktunya Hari Ini Sudaraku Dari Empat Perkara Ini Kalau Ada Peringatan Kepada Kita Lewat Berbagai Hal Dalam Hidup Sudara Atau Lewat Firman Yang Disampaikan Kepada Kita Atau Lewat Firman Yang Kita Baca Percaya Haleluya Jangan Tidak Percaya Itu Dari Satu Pihak Kita Kalau Kita Yang Sudah Percaya Ini Kita Melihat Orang Begitu Bejat Kita Melihat Orang Begitu Terikat Dengan Dosa Beritakan Firman Amen Amen Kalau Niniwe pun Yang sudah Mau Dihancur Leburkan Bisa Berbalik Dan Tuhan Menyesal Akan Rencananya Untuk Menghancurkannya Dalam Pemikiran Kita Dalam Pemahaman Kita Sebejat Apapun Ini Orang Bisa Bertoba Hanya Tuhan Yang Tahu Siapa Yang Akan Dibinasakan Siapa Yang Selamat Kita Tidak Tahu Itu Sebabnya Bagian Kita Beritakan Firman Kepada Semua Orang Haleluya Kemudian Kalau Sudah Sudah Diberitakan Kalau Sudah Ditegor Bertobat Dari Hati Bukan Pura-pura Amen Ada Film-film Dunia Ini Pura-pura Bertobat Manusia Tidak Lihat Tapi Tuhan Lihat Maka Saya Selalu Ingat Itu lagu Sudah lagu Lama Gini Katanya Di hadapan Manusia Kau Boleh Bersandi Diwara Tapi Jangan Kepada Tuhan Saya Sering Nyanyikan Itu Haleluya Nah Bertobat Ini Betul-betul Sampai Tuhan Lihat Kan Itu Dikatakan Tadi Ketika Alam Melihat Perbuatan Mereka Itu Yakni Bagaimana Mereka Berbalik Dari Tingkah Lagunya Yang Jahat Berbalik Bertobat Itu Berbalik Arah Haleluya Saudaraku Kemudian Kalau Memang Harus Ditambah Dengan Berpuasa Berpuasalah Amen Nanti di pengumuman Saya Tambahi Lagi Tentang Puasa Ini Tapi Terutama Dari Sikap Hatimu Tidak Perlu Diumumkan Oh ya Aku sedang Puasa Enggak Perlu Dan itu Kata Firman Tadi Kau sudah Dapat Upamu Kalau Orang Tahu Itu Sebabnya Pribadi Amen Saudaraku Doa Puasa Yang Benar Dan Dengan Tulus Dilakukan Pasti Berhasil Membawa Perubahan Dan Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Keluarga Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Lingkungan Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Gereja Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Kota Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Bangsa Kita Mendatangkan Kuasa Tuhan Bagi Usaha Saudara Haleluya Kalau Terbeban Misalnya Kuliah Sianu Itu Kok Begitu Hidupnya Tergerak Duh Kuasa Untuk Dia Tanpa Dibilang Bila Tau Kau Sudah Puasa Aku Untuk Kau Tidak Perlu Sampai Puasa Aku Melihat Kau Tidak Perlu Kalau Sudah Diucapkan Sudah Dapat Upah Amin Disebabnya Puasa Yang Benar Pertobatan Yang Benar Dilakukan Dengan Tulus Dari Hati Dan Pasti Membawa Perubahan Lu 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 Ya Mari Kita Bangkit Berdiri Hal Lu Keinginan Utama Tuhan Adalah Tidak Ingin Seorang Pun Binasa Tetapi Agar Setiap Orang Bertobat Menerima Pengampunan Dan Hidup Kekal Biarlah Kita Semua Percaya Kepada Setiap Firman Dan Kita Yang Sudah Percaya Beritakan Firman Kemudian Kalau Kita Masih Dalam Kejahatan Berbalik Dari Dosa Dan Segala Yang Jahat Dan Hikmat Yang Hargakan Kesempatan Yang Ada Untuk Bertobat Dan Melakukan Pemberitaan Firman Tidak 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 Tidak